Argentina, Champions of the World! Bulan April diprediksi akan menjadi momen krusial tim mana yang akan menjadi juara Liga Inggris musim 2022-2023. Berakhirnya jeda internasional, Premier League akan kembali bergulir akhir pekan. Salah satu duel big match ini bertemunya antara Liverpool vs Manchester City pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023. Sabtu 1 April 2023 WIB, laga yang akan berlangsung di Etihad Stadium. Laga ini pastinya akan berlangsung seru, karena laga ini akan menjadi laga penting bagi kedua tim. Apalagi tensi tentang harga diri, mereka berusaha mempertahankan reputasi dan nama baik mereka masing-masing. Terlebih, Liverpool sangat perlu tiga poin untuk mengejar posisi empat besar. Mereka yang masih tertahan di peringkat ke-6 terpaut tujuh angka dari Tottenham di peringkat ke-4. Sedangkan Manchester City memerlukan tiga poin untuk mengejar Arsenal yang berada di puncak klasmen. Walaupun berbeda satu tangga, jarak poin antara Arsenal dan Manchester City kini terpaut delapan angka. Antara Liverpool dan Manchester City yang memenangi laga ini, mereka akan tetap melaju ke depan. Sedangkan yang kalah akan terbuang dari persaingan. Manchester City sulit dihentikan, Liverpool tidak gentar. Manchester City belum terkalahkan dalam sepuluh laga kompetitif terakhirnya dengan tujuh di antaranya diraih lewat kemenangan beruntun. Mereka pun terus menempel Arsenal di posisi kedua klasmen Liga Inggris. Sementara di Liga Champion, City telah berhasil menjejakan kaki di babak perempat final. Adapun di Piala FA, Jake Rallis dan kawan-kawan juga sudah menembus babak semisinal. Sebaliknya, Liverpool justru tampil naik turun. Dari 15 laga terakhir di semua kompetisi, The Reds cuma menang lima kali dan sudah kalah tujuh kali, dengan tiga lainnya berakhir imbang. Terakhir, Liverpool secara mengejutkan takluk di tangan kelapapan bawah Borne Mot dengan skor 0-1. Meski harus menghadapi Manchester City di tengah laju yang kurang oke, Trent Alexander-Arnold tak melihatnya sebagai masalah. Back sayap Liverpool itu memastikan timnya tidak gentar dan siap bertarung. Bagi saya, pertandingan nanti tetap akan sama saja. Kata Trent mengomentari perbedaan situasi kedua tim seperti dilansir dari situs resmi Liverpool. Kami tetap harus memainkan permainan terbaik dan mengeksekusi taktik secara baik. Hanya dengan itu, kami punya peluang untuk menang. Pegasnya. Setiap kali kami berhadapan dengan Manchester City, motivasinya selalu sama. Kami mau menang bagaimanapun kondisinya. Ujar Trent Alexander-Arnold dilansir dari laman resmi klub. Soalnya dalam lima atau enam tahun terakhir, dua tim ini adalah yang terbaik di Liga dan yang paling konsisten. Ucap Trent lagi. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool unggul. Squad besutan Jurgen Klopp ini menang tiga kali, imbang sekali dan hanya sekali kalah. Pada pertemuan pertama di musim ini, Liverpool menang tipis 1-0. Darwin Nyonjes dan kawan-kawan bahkan sempat menaklukkan Manchester City di Community Shield di awal musim ini dengan skor 3-1. Namun, Liverpool justru kalah 2-3 di pertemuan terakhir di tempat yang sama. Kekalahan tersebut membuat Liverpool tersingkir dari Karabaukamp. Liverpool saat ini mainnya lebih enteng karena hanya cuma fokus di empat besar. Liverpool tersungkur di musim 2022-2023. Mereka tidak bersaing di perebutan gelar juara dan sudah tersingkir di seluruh kompetisi. Sedangkan Manchester City sendiri masih kompetitif. Mereka mempunyai harapan untuk menyalip Arsenal di puncak kelasemen dan punya dua kesempatan meraih trofi di Liga Champion dan FA Cup. Liverpool wajib finish empat besar. Begiri Liverpool, Andrew Robertson kecewa dengan pencapaian tim musim ini. Ia merasa ada perbedaan yang mencolak antara musim ini dengan beberapa musim sebelumnya. Sekarang sudah masuk April dan kami tidak berada di Liga Champions, FA Cup ataupun Piala Liga. Kami juga tidak berada di track juara Liga Inggris. Sangat mengecewakan. Tuturnya dilansir dari laman resmi klub, Liverpool official. Kami keluar di setiap kompetisi yang kami ikuti musim ini. Tapi kami masih yakin kami adalah tim yang masih layak bersaing di setiap kompetisi musim depan. Tambahnya. Target Robertson kini membantu Liverpool mencapai empat besar. Target paling realistis. Posisi di akhir musim dianggapnya akan membantu Liverpool memulai musim depan dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk memperbaiki musim ini, kami harus memulai dengan lebih baik di musim depan. Satu-satunya cara agar bisa melakukan itu adalah dengan finish empat besar. Ungkap dia. Jadi, kami masih punya 12 pertandingan untuk memperbaiki itu semua. Kami bertekad untuk menyapu bersih sisa laga yang ada. Tandasnya. Haaland Cidera Isu cideranya Haaland seolah memberi angin segar untuk Liverpool. Pasalnya pemain andalan Guardiola itu mempunyai statistik yang mengerikan dan dia sosok yang sulit dihentikan. Sebelumnya, Haaland memang tidak sempat membela Norwegia dari dua laga yang tersedia. Sang pemain dikabarkan menderita cedera paha. Laporan Sky Sport, Haaland masih mengalami masalah pada cedera pangkal pahanya. Pemimpin top skor Liga Inggris ini sempat menjalani perawatan di Barcelona karena masalah yang dialaminya ini. Sebelum kemudian kembali ke Manchester. Dia masih mengalami masalah dengan cedera pangkal paha yang dia alami saat melawan Burnley. Kami telah diberitahu oleh ayahnya tentang perawatan rumah sakit yang dia jalani di Barcelona. Dan pemulihannya dimulai di Marbella dan kemudian kembali ke Manchester. Perang Peter Stevenson dari Sky Sport News. Sampai saat ini, belum diketahui seberapa para cedera yang dialami Haaland hingga dirinya absen dari latihan. Untuk sementara ini, Haaland diragukan bisa tampil di laga melawan Liverpool. Berarti dengan cedaranya Haaland, kini Manchester biru itu mempunyai dua pemain yang menepi faktor cedera. Selain Haaland, ada Bill Foden. Foden menderita cedera saat membela tim Nas Inggris. Dirinya hanya bermain 12 menit kalau berhadapan dengan Italia. Pemain berusia 22 tahun ini diperkirakan baru bisa kembali merumput di awal Mei 2023. Jadi, Foden dipastikan absen di laga melawan Liverpool. Arsenal mendadak mendukung Liverpool Pertemuan Manchester City versus Liverpool pada pekan ini secara tidak langsung menarik perhatian Arsenal selaku pemuncak klasmen. Arsenal tentu mendadak menjadi pendukung Liverpool pada pekan ini. Para penggemar Arsenal secara tidak langsung berharap Liverpool bisa mengalahkan Manchester City untuk membantu timnya memperlebar jarak poin di tangga klasmen. Jika Liverpool mampu menaklukkan Manchester City, ada peluang bagi Arsenal kembali menjauhkan diri dari kejaran rivalnya tersebut di jalur juara. Nah, setelah melihat ulasan di atas, bagaimana menurut football lovers? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!